Baik, kita mulakan hari ini hadis 1-1-2-7 1-1-2-7, Babul Lianni Babul Lianni, ya bariskan ya Babul Lian Tajuk dia Bab Lian Baik Sekarang ni buat pengertian dulu catatkan Pengertian Lian ialah Saling melaknat Lian ialah saling melaknat Komah Maksudnya Suami yang menuduh Istrinya berzina Tetapi Lepas mayang Tidak dapat menghadirkan Tetapi tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi mata 4 orang saksi mata Dan Suami tetap teguh Atas Tuduhannya itu Nokta Oleh kerana Penyelesaiannya Oleh kerana penyelesaiannya itu Adalah Adalah Dengan Suami bersumpah 4 kali 4 kali Dan pada sumpah kelima kalinya Dan pada sumpah kelima kalinya Menyatakan Bahawa Kejap ya Bukan itu Apa Seletip itu Bukan itu Dia tak lekat tu Okey ya Saya ulang balik Pada sumpah kelima kalinya Menyatakan Bahawa Apabila Ia berdusta Dalam tuduhannya Atau Tidak benar Tuduhannya Maka Ia sanggup Untuk menerima Laknat Dari Allah Dan Istrinya pun Bersumpah Bersumpah Empat kali Untuk menolak Tuduhan Suaminya itu Dan Kelima kalinya Ia menyatakan Bahawa Kalau tuduhan Tuduhan Suaminya itu Benar Benar Maka Maka Ia sanggup Untuk menerima Laknat Ia sanggup Untuk menerima Laknat Allah Nokta Kemudian Suami itu Menceraikannya Untuk Selama Selama Lamanya Nokta Baik Ini adalah Bab yang Berkaitan Ini berkaitan Bab Lian Yang mana Kalau terjadi Terjadi Hal ini Maka Berdasarkan Kepada Surah An-Nur Ayat 6 Sehingga Ayat 9 Ia menyebutkan Supaya Suami Bersumpah Lima Kali Isteri Juga Bersumpah Lima Kali Di Hadapan Hakim Apa Sebabnya Sebabnya Suami Tadi Dia menuduk Isteri Dia berzinah Tetapi Dia tidak dapat Mendatangkan Saksi Empat Orang Saksi Dia tidak dapat Mendatangkan Empat Orang Saksi Mata Saksi Mata Maknanya Empat Empat Mesti Melihat Yang Isterinya Melakukan Zinat Kalau Sekadar Dia Dia Di balik Apa Agak Agak Itu Tidak Boleh Contohnya Dia ada Di rumah Dua orang Kata dia Kami nampak Dua orang Di Di dalam rumah Dia tidak nampak Hanya Dia agak-agak Sahaja Itu bukan Saksi mata Namanya Saksi macam itu Tidak diterima Jadi Seandainya Si suami tadi Berkeras Bahawa dia Menuduk Isterinya Berzinah Maka Pihak Hakim Akan membawa Kedua-duanya Dan Disuruh Sumpah Laknat Sumpah Suami tadi Bersumpah Empat kali Menuduh Yang suara Isteri dia Adalah Berzinah Kemudian Kali yang Kelima Dia Sanggup Menerima Lanat Allah Kalau Dia Berdusta Kemudian Isterinya Juga Dia kena Menolak Tuduhan itu Sama ada Isterinya Benar Ataupun Tidak Tapi Dia boleh Menolak Kalau Dia nak Menolak Maknanya Penolakan Tadi Sama ada Benar Ataupun Tidak Sebab Suami Tidak ada Saksi Jadi Yang Perempuan ini Boleh Atau Si isteri Ini Boleh Dia Menolak Dengan Sumpah Empat Kali Dan Kelima Kalinya Dia Mengatakan Dia Sanggup Mendapat Lanat Allah Jika Suami itu Benar Dia pun Sanggup Menerima Lanat Allah Lepas Itu Pihak Hakim Akan Menyuruh Suaminya Menceraikan Kalau Suaminya Tidak Menceraikan Hakim Akan Ceraikan Dia Untuk Selama Lamanya Jadi Tak Boleh Rujuk Balik Jadi Bab Bab Ini Dah Selama Kutuk Mengutuk Dah Tak Boleh Nak Balik Semula Sampai Bila Bila Jadi Kita Teruskan Dengan Hadis 1127 Siapa Nak Baca Baca Mana Kejap Saya Nak Buka Yang Baca Buka Mic Yang Baca Buka Mic Silakan Dari Ibnu Umar Mic Tutup Tak Buka Mic Tak 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 Senyap Semua Okey Sila Okey Adis 1127 Dari Ibnu Umar Ia Berkata I'anu Telah Bertanya Iaitu Ia Berkata Ya Rasulullah Bagaimana Fikiran Paduka Tuan Jika Seseorang Itu Dari Kami Dapati Isterinya Atas Satu Kejahatan Bagaimana Ia Harus Buat Berbuat Jika Ia Ceritakan Saya Ia Ceritakan Satu Urusan Besar Dan Jika Ia Diam Saya Ia Diam Dari Satu Urusan Besar Seperti Itu Maka Ia Satu Tidak Jawab Kepadanya Tetapi Sesudah Itu Ia Dapat Ia Datang Kepadanya Dua Lalu Berkata Sesungguhnya Perkara Yang saya Pernah Tanya Kepada Paduka Tuan Itu Perkara Yang Selah Mengenai Syaita Lalu Allah Turunkan Ayat Ayat 6 Hingga 9 An-Nur Santas Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bacakan Dia Kepadanya Dan Hati-hati Dia Dan Ingatkan Dia Dan Sabarkan Dia Bahawa Azab Doanya Azab Dunia Azab Dunia Lebih ringan Daripada Azab Akhirat Ia Berkata Tidak Demi Tuhan Yang Mengutuskan Paduka Tuan Dengan Membawa Kebenaran Saya Tidak Berdusta Terhadapnya Kemudian Dia Panggil Dia Lalu Nasihati Dia Demikian Juga Ia Berkata Tidak Demi Tuhan Yang Mengutuskan Paduka Tuan Dengan Membawa Kebenaran Sesungguhnya Ia Berdusta Maka Ia Mulai Perintah Laki-laki Itu Bersumpah Dan Ia Pun Bersumpah Empat Kali Dengan Nama Allah Kemudian Ia Iringi Perintah Terhadap Perempuan Itu Kemudian Ia Pisahkan Antara Keduanya Diriwayatkan Dia Oleh Muslim Baik Catatkan Hadis 1127 Hadis 1127 Hadis Sah Matan Suami Yang Menuduh Istrinya Berzina Perlu Mu'alana Perlu Mu'alana Dalam Reket Saling Bersumpah Laknan Dalam Reket Dan Dipisahkan Antara Suami Isteri Surah An-Nur Ayat 6 Sehingga 9 Hukum Sebagai Satu Ketentuan Baik Dalam Cerita Ini Seorang Lelaki Ini Mengadu Kepada Rasul Dia Tidak Menerangkan Diri Dia Macam Mana Dia Hanya Gambarkan Saya Macam Mana Kalau Seorang Perempuan Kalau Seorang Isteri Itu Dia Buat Jahat Bagaimana Yang Perlu Dibuat Mana Jahat Di situ Maknanya Ialah Ialah Apa Zina Jadi Dia Ini Serbesalah Maknanya Kalau Nak Kalau Nak Dikatakan Perkara Ini Besar Kalau Nak Diamkan Pun Besar Macam Kita Bahasa Kita Apa Nak Cakap Serbesalah Nak Diam Pun Serbesalah Macam Itulah Bahasanya Kemudian Lelaki Ini Datang Kembali Kepada Rasul Salam Kali Yang Kedua Dia Menyatakan Sebenarnya Hal itu Mengenai Diriku Aku Tidak Berdusta Benar Kemungkinan Si Suami Ini Dia Melihat Melihat Dengan Mata Tapi Dia Tak Ada Saksi Hanya Dia Saji Yang Melihat Jadi Hal itu Diketengahkan Dan Keduanya Dipisahkan Untuk Selama Lama Dipisahkan Itulah Hukum Berdasarkan Kepada Hadis 1-1-2-7 Baik Lagi Terhadap Terhadap Berkata Ya Rasulullah Orang tu Jawab Ya Rasulullah Menjawab Bagaimana Hartanya Sadanya Jika Jika Engkau Benar Di Dalam Tuduhanmu Terhadapnya Maka Mahamud Itu Adalah Untuk Kehormatannya Yang Kerajikan Halal Dan Jika Engkau Berdusta Terhadapnya Maka Mahamud Itu Menjadi Lebih Jauh Daripadanya Mutafakun Alaih Hadis 1-1-2-8 Jatirkan Hadis Matan Dua orang Yang Bermula Anah Dua orang Yang Bermula Anah Perlu Dipisahkan Untuk Selama-lamanya Dan Tidak Dikembalikan Maharnya Dan Tidak Dikembalikan Maharnya Hukum Sebagai Satu Ketentuan Baik Ini Berkaitan Menyebut Tentang Arta Jadi Dah saling Bertuduh-tuduhan Suami Tuduh Isteri Isteri Tak Mengaku Jadi Kenalah Ia Bersumpah Langan Setelah Sumpah Langan Dia Kena Pisahkan Untuk Selama-lamanya Tapi Bagaimana Dengan Mahar Mahar Itu Maks Kawin Kenapa Perlu Disebut Mahar Sebab Dia orang Kadang Mahar Ini Bukan Sikit Kadang Tanah Sebidang Tanah Kadang Sebuah Rumah Jadi Sebab itu Dia tanya Dapat Balik Tak Mahar Itu Kalau Berpisah Macam Kita Mahar Atau Mas Kawin 80 Ringgit Alah Tak Pandang Pun Tak Kesah Pun 80 Ringgit Kan Sekarang Ini Tak Tidak 300 Selang 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 80 Ringgit Sekarang Sudah 300 Jadi Tak Pandang Tapi Kalau Mahar Itu Sebuah Rumah Contohnya Tentulah Pandang Tapi Seandainya Berlaku Macam Ini Rasul Kata Kalau Engkau Benar Artinya Mahar Itulah Yang Mengalalkan Engkau Dengan Dia Jadi Tak Boleh Diambil Sebab Dengan Mahar Itulah Engkau Halal Dengan Dia Tapi Kalau Kodusta Mahar Itu Lagi Jauh Daripada Engkau Memang Sama Ada Benar Ataupun Salah Mahar Tak Dapat Kes Ini Ini Pasal Mahar Dia Besar Bukan Mahar Kecil Kita Ini Hanya Mahar Tak Besar Tapi Disebut Apa Ini Antaran Besar Kita Antaran Dia Besar Tapi Mahar Tak Besar Pun Baik Itu Kes Yang Berkaitan Menyebut Tentang Sebutan Mahar Macam Mana Mahar Itu Mas 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 Kahwin Artinya Dalam Kes Ini Dua Tidak Apa Sama Ada Benar Ataupun Duster Memang Tak 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 Baik Hadis 1129 Siapa Nak Baca Silakan Berdengarkalah Suarimu Teruskan Tak Baca Dua 129 Dari Anas Bahawasanya Nabi Sallallahu Bersabda Perhatikanlah Dia Jika Ia Zahirkan Anak Putih Rata Rambutnya Maka Ia Itu Bagi Suaminya Dan Jika Ia Zahirkan Dia Sebagai Bercelak 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 Matanya Dan keriting Rambutnya Maka Ia Itu Bagi Orang Yang Tuduh Berzina Denganya Ini Cerita Putih Susah Hadis Tak Tentu Hadis Mutafakun Alay Mutafakun Alay Ada yang Rukum Masalih Kan Ada Satu 129 Hadis Matan Anak Yang Lahir Anak Anak Yang Lahir Kerana Tuduhan Berzina Harus Harus Diurus Harus Diurus Baik Oleh Suaminya Atau Orang Orang Yang Dituduh Dalam Reket Terserah Pada Ketentuan Hakim Hukum Hukum Sebagai Ketentuan Baik Di sini Istri Istri Mengandung Artinya Dia Sudah Bermula Anak Atau Sudah Saling Melaknat Dan Dipisahkan Jadi Nak Membuktikan Anak Tadi Yang Dituduh Si Bapa Ni Orang Putih Rambut Lurus Yang Dituduh Orang Negro Contohnya Kerinting Bangulah Bangulah Rambut Kerinting Hitam Yang Dituduh Jadi Tengok Kata Nabi Kalau Seandainya Anak Putih Dan Lurus Rambutnya Macam Bapaknya Itu Maknanya Anakmu Tapi Kalau Seandainya Kerinting Dan Juga Hitam Atau Bercelak Bahasa Dia Maka Dia Tak ada Orang Yang Dituduh Jadi Apa-apa Hal pun Anak Itu Naklah Diterima Sama Ada Yang Dituduh Ataupun Yang Menuduh Kalau Menyerupai Yang Menuduh Maka Yang Menuduh Itu Kena Jaga Anak Itu Dengan Baik Begitu Sebaliknya Sebab Hal ini Dia tak Nampak Dan Orang Tak Mengaku Kalau Mengaku Senang Ini Tak Mengaku Baik 1130 Tidak Tidak Baca Ajalah Dari Ibnu Abbas Bahawasanya Rasulullah Sallallahu Sallam Perintah Seorang Letak Tangannya Di Mulutnya Ketika Yang Kelima Dan Bersambil Bahawasanya Ia Itu Yang Diwajibkan Diriwayatkan Dia Oleh Abu Daud Dan Nasaknya Dan Rawinya Orang-orang Kepercayaan Baik Catatkan Hadis 1130 Hadis Matan Pada Mula Anah Pada Mula Anah Yang Kelima Mana Pada Sumpah Sumpah Yang kelima Saling Sumpah Laknat Tapi Yang kelima Di Perintah Seseorang Meletakkan Tangannya Di Mulut Suami Yang Menuduh Itu Sebagai Tanda Bahawa Sebagai Tanda Bahawa Kalau Dia Berdusta Dalam Tuduhan Itu Dia Akan Mendapat Laknat Hukum Sebagai Satu Ketentuan Baik Salah satu Cara Yang Diterangkan Di sini Ialah Sumpah Sumpah Yang Terakhir Sumpah Yang Terakhir Jadi Yang Kelima Si Isteri Tadi Kena Meletakkan Tangannya Di Mulut Suami Yang Menuduh Dia Jadi Kalau Seandain Suami Itu Berdusta Dia Tuduh Isterinya Tak Buat Dia Kata Buat Maka Lanan Allah Lebih Cepat Tertimpa Kepada Yang Menuduh Iaitu Suaminya Hukum Sebagai Satu Ketentuan Maksudnya Yang Di antara Salah Dan Sumpah Ini Bukan Kita Buat Kalau Di Mahkamah Dia Dah Susunkan Sumpah Sumpah Itu Kita Hanya Suruh Baca Satu Persatu Dan Caranya Pun Ditunjukkan Itu Bukan Maksudnya Main Reka Reka Tak ada Sebab Sumpah Ini Dia Mesti Peraturan Macam Dalam Quran Jadi Disusunkan Kalau Cakap Orang Tak Pandai Macam Mana Nak Duduk Nak Bersumpah Dia Tak Tahu Jadi Semua Disusun Dengan Baik Ini Maksudnya Di antara Cara Yang Diterangkan oleh Nabi Al-Salam Lagi Satu Satu Tiga Satu Dari Sah Bin Sa'ad Ditentang Cerita Dua Orang Yang Bertuduh Tuduhan Ia Berkata Setelah Selesai Dua Orang Itu Bertuduh Tuduhan Ia Berkata Saya Berdusta Atas Atasnya Ya Rasulullah Jika Saya Tahan Dia Lalu Ia Ceraikan Dia Tiga Kali Sebelum Rasulullah Sallallahu Suruh Dia Tafakun Alay Satu Satu Tiga Satu Hadis Sah Hadis Sah Matan Dia Setelah Bermula Anah Maka Suami Isteri Yang Tuduh Menuduh Wajib Bercerai Untuk Selama-lamanya Hukum Sebagai Satu Ketentuan Mula Anah Ini Daripada Perkataan Laknat Laknat Jadi Mula Anah Jadi Mula Anah Sama-sama Sama-sama Melaknat Maknanya Inilah Akibatnya Suami Suami Menuduh Isterinya Berzinah Dan Kemudian Diadakan Mula Anah Maka Suami Diceraikan Suami Diceraikan 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 Dengan Talak Tiga Iaitu Talak Bain Dengan Talak Bain Ini Suami Tidak dapat Kembali Lagi Kepada Isterinya buat selama-lamanya kalau talak talak tiga biasa kalau memenuhi syarat memenuhi syarat boleh balik kalau memenuhi syarat tu mana boleh balik tapi yang talak ni langsung tak boleh balik macam talak tiga kan ada syaratnya syaratnya isteri tu sudah berkahwin lain dan diceraikan kemudian ada ada jodoh lagi dia bertemu lagi dia berkahwin boleh setelah dia bercerai dengan suami barunya itu mana syarat tapi yang ni langsung tak boleh langsung tak boleh langsung tak boleh baik eh kita teruskan 1-1-3-2 teruskan baca 1-1-3-2 saya bacalah pula 1-1-3-2 dari Ibnu Abbas bahawasanya seorang lelaki lelaki datang kepada Nabi SAW lalu berkata sesungguhnya isteri saya tidak menolak tangan penyentuh sabdanya cerailah dia ia berkata saya fatir hati saya mengejar dia sabdanya bersenang-senanglah dengannya diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Bazzar dan rawi-rawinya orang-orang kepercayaan dan dikeluarkan dia oleh Nasai dari lain jalan dari Ibnu Abbas dengan lafaz iaitu sabdanya talak 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 talaklah dia dia menjawab saya tidak bisa sabar iaitu berpisah daripadanya tidak bisa ke mana tidak sang tidak tak sanggup syabat tidak tidak sabar daripadanya sabdanya tahan tahanlah akan dia tak faham bersabarlah maksud dia kan bersabarlah bersabarlah hiduplah dengan dia 1-1-1-3-2 1-1-3-2 1-1-3-2 1-1-3-2 1-1-3-2 1-1-3-2 Matan menunjukkan bahawa menunjukkan bahawa menuduh isteri berbuat jahat harus dengan tegas dan resmi nokta kalau tidak resmi tidak dianggap sebagai tuduhan hukum sebagai satu ketentuan baik ini satu kisah si suami dia dia mengadu kepada Rasul dia kata why Rasulullah ya isteri ku dia dipegang oleh seorang lelaki tapi dia tak mengelak tak menolak tak mengelak ya ada lelaki tu pegang tangan si isteri tapi isteri ni tak menopis ya jadi cemburu lah si suami ni cemburu tapi Ustaz kalau si isteri tu hampir nak jatuh takkanlah tak boleh dipegang untuknya selamatkan bukan pegang dia angkat terus nak jatuh bukan pegang dia angkat terus dalam drama Ustaz dalam drama itu cerita pasal pasal cemburu ya ada satu kisah pasal cemburu ni dia kadang tengok dia punya jenis apa ni kaum ada kaum yang dia cemburu dia semacam ada bangsa-bangsa yang cemburu dia ni semacam sangat macam orang Arab pun dia punya sifat cemburnya tinggi orang Pakistan pun tinggi orang India pun tinggi dia punya cemburu dia maknanya tak boleh kerja tak boleh pergi kerja tak boleh campur itu ada satu kesa satu kesa suami dia balik balik tengok isteri dia duduk kat tangga jadi pantang lah dia kalau isteri duduk kat luar jadi dia pun marah dia dengan apa dengan isteri dia tu isteri dia kata tengok lah kat dalam ada apa kata dia kata si isteri tu rupanya kat dalam ada ular sebab itu duduk kat kat dalam rumah tu ada ular lalu berlawan si suami ni dengan ular tu tengok dua mati tak tahu mana satu yang mati dulu dua mati macam itulah cemburu dia dia punya dahsyat cemburu jadi kalau dah terlampau sangat sampai macam ni pegang tangan terpegang tangan tak tahulah jadi tengok isteri dia tak menepis dia kata dengan Rasul Rasul kata apa caraikan je lah tak boleh Rasul saya masih sayang lagi kat dia kalau macam tu tahan je lah bersenang senang dengan dia dalam satu hadis lain dikatakan Nabi kata ceraikanlah dia tak boleh Rasul aku tak boleh sabar dengan dia dah tak tahu tak boleh sabar tahan dia nampak tak bahasa yang Rasul bagi jadi artinya perkara ni kecil janganlah nak sampai apa sampai macam apa istilah laknat laknat melaknat macam tu jangan dibesar besarkan benda tu kecil kalau kau tak suka mencerahkan je lah tak berani pula tak nak ulak sayang lagi macam tu lah bahasa dia jadi itulah keputusannya benda ini perkara ni sebenarnya kecil jangan diperbesar besarkan boleh diselesaikan lagi satu satu tiga tiga teruskan sama sambung dari siapa nak baca sila teruskan dari Abi Hurairah bahawasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika turun ayat dua orang yang berlian siapa-siapa siapa-siapa perempuan memasukkan pada kaumnya siapa bukan dari mereka maka dia maka ia tidak berharga sedikit pun pada pandangan Allah dan tidak ia akan memasukkannya ke syurganya dan siapa-siapa laki-laki tidak mengakui anaknya padahal ia percaya anak itu anaknya miscaya Allah berlindung daripadanya dan akan membuat dia malu dihadapan manusia yang dahulu dan yang kebelakangan dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan Nasai dan Ibnu Majah dan disahkan dia oleh Ibnu Hivan satu lagi sebab dia ada satu hukum satu-satu satu-satu tiga-tiga A dari Omar dia berkata barang siapa mengakui anaknya walaupun sekelip mata maka tidak ada hak hak kehak hak dia menolaknya dikeluarkan dia oleh baik haki dan iaitu Hassan Malkuf 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 Ok satu-satu tiga-tiga dengan satu-satu tiga-tiga A sekelikan Hadis 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 Matan dilarang seseorang mengingkari anaknya sesudah mengetahui betul sesudah mengetahui betul hukum sebagai satu ketentuan maknanya di sini ada dua ada dua cerita satu cerita iaitu perempuan yang memasukkan pada keluarganya lelaki yang bukan dari mereka mana bukan mahrumnya sedikit pun tidak berharga dalam pandangan Allah dan ia tidak akan masuk ke dalam surga yang kedua siapa lelaki yang tidak mengaku anak yang dilahirkan oleh isterinya padahal ia yakin anak itu anaknya Allah akan menjauhkan diri daripadanya dan membuat malu di hadapan manusia yang dahulu dan akan datang mana kalau seorang suami tidak mengaku anaknya sedangkan anaknya besok Allah malukan dia dimahsyar Allah bukan kedikit manusia manusia dulu dan sekarang macam itu lagi malu macam itulah balasan dia jadi hadis 133 dan 133 A menggunakan yang sama maknanya kalau dah benar anaknya yakin anaknya maka dia tidak berhak untuk mengelak baik 1134 4 aku nak baca tak tapi aku buny kalau nak baca last hadis yang last silakan buka mic ada aku dah saya baca Ustaz dari Abi Huraira bahawasanya seseorang laki-laki berkata Ya Rasulullah sesungguhnya isteri saya menzahirkan anak hitam sabdanya adakah kamu mempunyai unta-unta ia jawab ada sabdanya apa warna-warnanya jawabnya merah sabdanya adakah padanya yang abu-abu ia jawab ada sabdanya dari jadi bisa jadi ditarik dia oleh keturunan sabdanya maka bisa jadi anak pun itu ditarik dia ada keturunan mutafak pun alaihi dan pada satu riwayat bagi muslim dan orang itu menyindir hendak menolak anak itu dan di akhir riwayat itu tersebut dan ia tidak izinkan dia menolak anak itu adis adis 1134 adis matan dilarang menolak anak yang diragu ragukan hukum hukum sebagai satu ketentuan baik cerita di sini lelaki ini dapat anak anaknya pula hitam sedangkan dia putih jadi dia mengadu dah rasul salam pasal dia dapat anak kenapa tak sama dengan dia anak dia hitam lalu Nabi kata kau ada unta tak kebetulan dia ada unta apa warna unta unta merah ada tak selain daripada merah kata dia ada kenapa ada yang lain daripada merah mungkin ditarik oleh keturunan macam itulah anak ini juga dia ada ditarik oleh keturunan jadi ada memang boleh berlaku contohnya saya kata dia dapat cucu ni hitam hitam macam negro sedangkan tak pernah pun bini dia jumpa negro tak pernah pun pergi ke tempat negro pun rupanya moyang dia dulu dia negro moyang dia dulu negro jadi rupanya dia punya itu ada ada lagi darah menurun itu ditarik keturunan dia ada cucu pula dapat yang macam moyang dia dulu negro mungkin kalau bangla adalah bangla dia macam itulah ditarik keturunan namanya tapi sekarang ini zaman modern kan zaman modern kalau tak yakin juga boleh DNA contohnya kan adanya DNA buktikan kalau tak yakin zaman modern dulu macam tu dulu dikira macam tu ada di kampung tu jadi kampung ni cerita benar lah maknanya dia punya dia ada anak 20 orang 20 orang 1,000 1,000 20 orang anak dia kemudian semua lelaki hanya seorang perempuan yang perempuan ni pula gelap yang lelaki semua putih melepak perempuan ni macam India gelap jadi ada budak lelaki tu lah ada dia bawa anak dia tu jalan apa lepas tu sekali tu dia balik dia hantar bapak dia pun suruh dia naik rumah dia tanya kau bawa anak aku ni kau nak kau suka kat dia ke kau nak main-mainkan dia kan anak aku tak cantik anak aku gelap memang gelap macam India kan kata budak tu dia suka dengan anak anak bapak 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 jadi bila tengok kelas budak ni dia nak akan dia dia suruh datang minah kahwin kahwin dengan anak dia tu anak dia dalam dua puluh tu seorang gelap perempuan tu tapi gelap anak lelaki dia semua butih butih jadi akhirnya kahwin lah dengan budak tu mudah ni berarti dia betul nak bukan nak main-mainkan itu cerita mungkin hal itu juga diibaratkan macam cerita di sini ditarik oleh keturunan keturunan ni kadang bukan satu peringkat kadang peringkat pertama tak ada kadang peringkat kedua tak ada peringkat ketiga kadang boleh jadi peringkat yang ketiga tu boleh jadi sampai lupa mungkin kalau misalkan dia ada nenek contohnya mungkin nenek tu boleh bagitahu oh ya dia macam moyang kita dulu dia boleh ceritakan tapi kalau mak dia mungkin ada juga sejarah mungkin dia ingat lagi eh